Gitu kan, jadi agama aturannya dirubah, nah itu berarti liberal banget karena bahkan otoritas Tuhan pun dirubah gitu ya sama dia gitu Anggaplah kalau misalkan kita berpikir dalam kacamata stigma Ya, kan banyak diantara kalangan Ba'alawi itu yang mengubah ajaran agama Islam Misalkan dalam ajaran agama Islam itu dikatakan bahwa Masuk surga dan nerakanya seorang hamba itu ditentukan pada iman dan amal solehnya Gitu kan, nah tapi ada kelompok-kelompok dari Habaib itu yang mengatakan sebaliknya Jadi ada orang tukang maksiat, ada orang yang tidak beribadah, yang solehnya juga tidak Tetapi dia bisa masuk surga tanpa hisap, jalur langsung gitu ya, VVIP Hanya gara-gara mencintai Habaib Nah, ada ajaran yang seperti itu, nah ajaran itu jelas mengubah ide-ide paling dasar dari Islam Berubah secara radikal gitu Atau misalkan sebaliknya ada yang mengatakan bahwa Kamu mau puasa, kamu mau sholat, itu percuma kalau tidak mencintai Habaib Nah, itu kan sudah mengubah ajaran agama Islam Kemudian dalam ajaran agama Islam juga dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu melakukan perjalanan Isra Mi'raj Itu dalam posisi yang sangat luar biasa Dan tidak ada Nabi manapun yang mampu menjangkau Isra Mi'rajnya Nabi gitu Dan Nabi melakukannya sekali Nah, ini dari kelompok Ba'alawi ada yang mengklaim bahwa Ada orang di antara mereka yang bisa Isra Mi'raj sehari 70 kali Ya, ini berarti menghilangkan eksklusifitas Nabi dalam hal mujizat ini Artinya apa? Ya, mengubah ajaran agama Islam Nah, ini kan mengubah Nah, kalau mengubah itu liberal Nah, kenapa Habib Al-Atos tidak mengatakan bahwa Habib-Habib itu liberal Padahal itu mengubah ajaran agama Sedangkan saya yang justru mengikuti arus utama Dalam konteks bahwa Allah tidak mungkin bisa diilmiahkan Karena tidak mungkin bisa dibayangkan Tidak mungkin bisa diindra Tidak mungkin bisa dijangkau dengan akal pikiran Tidak bisa dijadikan objek penelitian menggunakan akal nalar Itu saya disebut liberal Kan itu arus utamanya Itu yang liberalnya disitu kenapa mulai diabaikan Oke, Baraya itu saja ya Jadi videonya khawatir terlalu panjang Tapi tidak apa-apa lah Baraya mau guling-guling dulu Mau apa juga silahkan Cuma gini Karena ada potensi setelah Ghibah Pak Habib Hanif Al-Atos ini Saya tidak akan datang ke Robito Alawiah lagi Dan tidak akan Mungkin ya, mungkin ya Tidak akan menerima undangan mereka lagi untuk berdiskusi Setelah kejadian ini Giliran saya ngundang Walau tidak diterima Padahal sudah janjian sebelumnya gitu ya Maka, ya dalam hal ini Saya ingin mendeklarasikan Dalam tanda kutip ya Kemenangan dan keberhasilan saya Dalam debat kemarin Karena apa? Karena kemarin itu Waktu debat Robito Alawiah itu Yang saya bawa itu adalah bahwa Jangankan nasabnya Metodologi untuk nasabnya Yang digunakan oleh Robito Alawiah Itu adalah metodologi Yang tidak memenuhi standar ilmiah Dan tidak bisa dikatakan Sesuai dengan kaidah-kaidah akademik Gitu kan Yang saya katakan itu Nah Kemudian Kemudian perkataan itu Dikonfirmasi oleh kalangan Ba'alawi Di Robito Alawiah Di antaranya adalah ketika saya mengatakan bahwa Ini kan subjektif Ketergantungan pada tradisi lisan Dan tidak memiliki metodologi empiris yang ketat Misalkan dalam tanda kutip Tidak seketat hadis Nah ini tiga pernyataan ini Kan semuanya sudah dibenarkan oleh mereka di forum itu Begitu kan Jadi Ya dalam kacamata saya Itu sudah berarti pengakuan Bahwa ini tidak sesuai dengan standar akademik Begitu Ya sisanya Kalau misalkan memperdebat Ya terus Nah tapi Saya akan menghentikan Untuk beberapa waktu Konten tentang Habaib ini Karena saya pengen memelihara Agar konten di channel ini Tetap random Tentap acak-acakan Tidak jelas Dan lain sebagainya Terima kasih karena sudah menyimak Saya Guru Gembul Pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih